Halo semua, selamat datang di channel SWEG pada alur cerita anime Toki no Shihisha. Menceritakan tentang pria misterius yang berambisi untuk melakukan balas dendam kepada keluarga ayahnya. Bukan tanpa karena alasan, pasalnya sewaktu masih kecil pria misterius beserta ibunya telah ditinggalkan atau lebih tepatnya ditelantarkan oleh ayahnya sendiri. Maka dari itu pria misterius atau kita panggil saja sebagai Paijo akan melakukan balas dendam ke adik tirinya atau lebih tepatnya anak perempuan dari ayahnya. Emangnya kenapa si Paijo ingin melakukan balas dendam? Apakah ayahnya telah melakukan sebuah kesalahan besar? Atau gara-gara Paijo nonton alur cerita anime Kaifuku sehingga ingin mengikuti jejak si Lor Kearu? Mari kita cari tahu jawabannya tapi ya seperti biasa setelah pesan berikut ini. Buat yang lagi nyari situs nonton anime di mana silahkan cek di deskripsi video ya. Tepat beberapa tahun yang lalu Paijo hidup berdua bersama ibunya. Bisa dibilang kehidupan mereka sangat susah bahkan untuk makan saja terkadang mereka memungut makanan di tempat sampah. Ayahnya Paijo saat ini sedang bekerja keras demi mencari uang dan jika sudah waktunya ayahnya Paijo akan pergi menjemput mereka berdua. Sembari menunggu hari itu ibunya selalu menceritakan tentang betapa hebatnya ayahnya Paijo. Dan benar saja bahwa ayahnya Paijo itu benar-benar hebat. Bahkan hanya dalam beberapa tahun saja ayahnya Paijo mampu mendirikan sekolah khusus bangsawan bernama Warpiasa. Sekolah Warpiasa diklaim sebagai sekolah khusus wanita yang memiliki tingkat keamanan yang cukup tinggi. No celah gak bisa dibobol cuy. Berkat prestasinya para bangsawan hingga ke level presiden di berbagai macam negara memuji akan kehebatan dari ayahnya Paijo. Bahkan para pemimpin negara ini juga menyekolahkan anak perempuannya ke dalam sekolah Warpiasa. Namun setelah beberapa tahun menunggu hingga detik ini ayahnya Paijo tak kunjung menjemput mereka. Merasa khawatir akan hal itu pada akhirnya ibunya Paijo pun mengajak anaknya menuju ke rumah ayahnya. Akan tetapi anehnya ibunya Paijo selaku istri dari ayahnya Paijo justru tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam rumah itu. Dari sini kebenaran mulai terungkap bahwa mereka berdua telah ditelantarkan. Di waktu yang sama ketika ibunya menangis dari kejauhan Paijo melihat dua anak perempuan yang sedang melihat dari jendela. Dari sini Paijo juga menyadari bahwa mereka berdua adalah adik tiri yang tak lain dan tak bukan dua gadis itu adalah anak dari istri barunya. Tak lama kemudian setelah mengetahui bahwa suaminya telah memiliki istri lagi membuat ibunya Paijo depresi hingga bunuh diri. Untuk dapat bertahan hidup Paijo mencari uang dengan cara berjualan koran. Dan ironisnya pada koran itu selalu saja terdapat berita mengenai sekolah huap riasa yang didirikan oleh ayahnya sendiri. Hari demi hari rasa kebencian Paijo kepada ayahnya semakin meningkat bahkan dirinya bersumpah akan menghancurkan semua hal berharga milik ayahnya salah satunya adalah keluarga barunya. Paijo yang sudah tidak bisa menahan rasa kebenciannya mulai mengawati sekolah huap riasa untuk menyusun rencana. Tapi sama seperti slogannya bahwa sekolah huap riasa itu benar-benar tidak terdapat celah. Hal ini sangat wajar mengingat sekolah huap riasa itu didesain atau sekolah khusus wanita. Jadi soal keamanan adalah prioritas utama. Dikalah Paijo hampir menyerah dan depresi secara tiba-tiba muncul wanita misterius yang langsung memberikan sebuah artefak berupa jam. Wanita misterius ini mengklaim bahwa artefak jam mampu menghentikan waktu di sekitar dalam radius sekian kilometer. Tentu pada awalnya Paijo tidak percaya akan hal itu. Lagian mana ada orang percaya sebuah jam dapat menghentikan waktu. Namun semua itu langsung berubah ketika wanita misterius menekan artefak jam dan secara ajaib waktu di sekitarnya pun juga ikut berhenti. Baik itu orang, hiwan, dan tumbuhan semuanya benar-benar berhenti layaknya seperti waktu, seperti waktu, seperti waktu yang telah berhenti. Banyak orang yang berspekulasi atau berdasarkan teori saya sendiri bahwa wanita misterius ini merupakan arwah dari ibunya yang juga ingin melakukan balas dendam kepada suaminya selaku ayahnya Paijo. Apapun itu, setelah memberikan artefak jam wanita misterius pun bilang, aku akan menunggu sesuatu hal yang menarik untuk ditonton. Yang kemudian wanita misterius pun perlahan-lahan mulai menghilang. Tentu Paijo yang sudah memiliki kekuatan penghenti waktu berkat artefak jam langsung menggunakannya tanpa basi-basi lagi. Dan benar saja ketika artefak jam ditekan, waktu di sekitarnya pun benar-benar berhenti. Meskipun sekolah huap biasa memiliki keamanan yang sangat ketat, namun hal itu tidak berarti jika lelawannya memiliki kekuatan penghenti waktu. Dengan sangat santainya, Paijo pun dapat dan berhasil memasuki sekolah huap biasa. Dan sama seperti tujuan awal bahwa Paijo langsung mencari adik tirinya yang bernama Hina dan juga Kanako. Di sisi lain, pada ruang hostis terlihat Kanako yang sedang menyisir rambut milik Hina. Sebenarnya Hina menolak untuk disisir oleh kakaknya sendiri, karena ya bagaimanapun, Hina itu juga sudah dewasa. Akan tetapi bagi kakaknya meskipun sudah dewasa, Kanako tetaplah dianggap sebagai adik kecilnya yang kawaii atau imut lah. Suasana ruang hostis terlihat damai berkat hubungan harmonis antara adik dan juga kakak. Setidaknya sebelum Paijo menghentikan waktu yang kemudian datang menghampiri mereka. Karena waktu telah dihentikan membuat seluruh benda mati, hewan hingga manusia tidak bisa bergerak. Tentu Paijo bisa dengan sesuka hati mengotak atik, membuka dan menyentuh, menyentuh peralatan yang ada di sekolah. Langkah pertama untuk melakukan balas dendam atau menghancurkan ayahnya, tanpa pikir panjang Paijo langsung mengselebeu Hina dan Kanako secara bersamaan. Setelah selesai melakukan selebeu, Paijo juga langsung mengirimkan foto milik anaknya yang telah dinodai kepada ayahnya sendiri selaku kepala sekolah pada sekolah luar biasa. Tidak berhenti sampai di situ saja, setelah melakukan hal ini Paijo juga mengselebeu beberapa murid di berbagai macam kelas. Emang brutal sih Paijo ini. Semenjak kejadian itu membuat masyarakat di berbagai macam negara langsung menjadi heboh. Karena sekolah yang diklaim sebagai sekolah teraman, tapi malah ada kejadian yang sangat mengerikan. Beberapa pihak berwenang seperti polisi hingga detektif sudah menyelidikinya. Namun hingga saat ini masih belum diketahui tentang penyebab dan pelakunya tuh siapa. Akibat kejadian itu juga beberapa murid memutuskan untuk tidak berangkat karena takut dan juga korban mengalami trauma berat. Akan tetapi hal itu tidak berlaku bagi anggota klub renang. Dalam pikirnya semuanya pasti akan baik-baik saja. Everything is gonna be daijobu. Namun sayangnya pemikiran positif itu berakhir pada sebuah tragedi. Pasalnya Paijo yang masih memiliki kekuatan penghenti waktu memutuskan untuk mengselebeu mereka satu per satu. Semenjak kejadian itu pihak berwajib terpaksa menutup sekolah wabrihasa untuk sementara waktu. Banyak pihak yang mulai berspekulasi bahwa terdapat campur tangan antara pemilik sekolah dengan si pelaku. Ya masa aneh aja semua kelas bisa kena sih. Terlebih lagi kepala sekolah itu adalah seorang pria. Bagaimana jika lo kepala sekolah adalah pelakunya? Ya itu cuma berspekulasi sih. Beberapa keluarga bangsawan juga memutuskan untuk menarik para anaknya. Karena sekolah yang diklaim sebagai sekolah paling aman justru malah mengalami sebuah insiden yang sangat mengerikan. Melihat keluarga dan karir ayahnya benar-benar hancur tentunya membuat Paijo menjadi sangatlah bahagia. Karena pada akhirnya dirinya bisa melakukan balas dendam terhadap ayah yang telah menerantarkannya. Nah, mengingat Paijo masih memiliki artefak jam di mana bisa menghentikan waktu, apakah Paijo tetap akan melanjutkan aksinya? Hmm... Itulah kisah perjalanan Paijo dalam melakukan balas dendam kepada ayahnya. Gimana nih kalau kalian punya artefak jam yang dapat menghentikan waktu? Apakah kalian akan membuangnya? Ataukah menggunakan jam itu sama seperti Paijo? Kalau gue sendiri sih pasti akan... Cut! Cut!